Intro Kita udah seger, tidur, makan udah Sebenernya makan tuh gak pernah puas ya guys Namanya juga nafsu ya Kayak aku kalo lagi jalan sama dia Rasanya tuh masih angin terus Tapi hari ini gue bakal kulinaran sama dia Dia Kayak ga rasanya jadi orang kedua ya Kirain dia yang lain Nanti tuh gak usah dikamerain kalo itu Maaf ya guys Hippo ya Jadi kita bakal ketempat kuliner yang rame-rame Disini, disekitar sini Ini daerah Lembang ya Ada yang deket sini katanya ada sate jando Kita kesana dulu, baru kita keseblak Terus kita ke tempat-tempat lainnya Kita bakal nyobain semuanya Abis itu ngapainnya Hippo Stay at home Stay at home Oke gengs, kita udah sampe Bandung Eh, kita udah sampe di sate jando Sekarang kita tinggal nyari jandonya aja Dari sate-nya Sate-nya, sorry Kembalik tadi, sorry sorry Disini liat, ngantrinya udah panjang banget Ada berapa kilo kira-kira Ini kira-kira ada 750 ribu juta miliar cahaya ya Ma, mesennya dimana ya pak? Ini adriannya boleh Oke Dari sini Oke 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 Halo ibu Halo Mau mesen jandanya dong eh Masuk sate-nya Sate-nya satu Ini campurannya gimana? Mau campur sapi boleh, campur ayam juga boleh Ini sapi, ini ayam? Ini sapi, ini ayam nih? Jandonya yang ini Oh jandonya ini? Oke Biasanya berapa orang? Kalau normal-nya kan satu porsinya isinya 10 tusuk Kalau normal-nya 15 juga boleh Oh masing-masing satu porsi Terus yang lainnya Sambah tiga lagi Empat Empat lagi Sepir sama driver bang Tor Driver-driver 5 sama driver 5 sama driver Gue udah Bang Torik mirip aja kan? Ya bukan Coba buka maskernya Ya ini bang Toriknya Mana Puji-nya? Gini Bener kan bang Torik? Mirip 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 doang Mirip Gak mungkin Tawai Kawai super Disini katanya rame banget ya ibu ya Iya rame banget Ini pake sambal kan? Yang sambalin gak? Boleh sambalin Sambal kasih omongan-omongan netizen biar panas Ya... Lagi Pujinya gak dibawa Lagi? Lagi Bang ditanya bang Pujinya gak dibawa bang? Pujinya 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 lagi mana? Bingung jawab Masih kerja Masih kerja Di emperan-emperan gini Konsepnya Dapak R di bawah Pohon ringan Konsep Sapi juga sambal Oke kita cobain aja langsung guys Kita lock it aja langsung Oke Disini katanya duduknya tuh di bawah-bawah pohon aja guys Konsepnya bang? Emang konsepnya gitu? Ngemper Ngemper guys Gua buka dulu dah Bang jalan banget Rame Emang rame Karena lebih terkenal satenya Oke ini ada tiga macam Ada sapi Ada Ayam Dan ada jandonya Kita cobain ya Satu-satu Oh ini jandonya doang nih Kita cobain ya Jandonya dulu nih Jandonya dulu Namanya sate jando Pasti ini andalannya Jadi kita terakhir aja ini jandonya Nah ini Ini adalah ayamnya guys Sate ayamnya Sambalnya tuh liat Uh gurih-gurih nyoy Cobain ya Hmm 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 Sambalnya pas ya Sambalnya pas Kacangnya kerasa banget Tapi ada yang merasa bikin bedenya dimana ya Gak tau deh cara bikinnya gimana Tapi rasanya pas banget Bumbu kacangnya lagi Bumbu kacang sama jeruk nipisnya pas gitu Seger Ada rasa segernya Ayamnya Ayamnya kita cobain lagi ya Hmm Ayamnya lembut Walaupun dibakar Biasanya kan walaupun dibakar tuh Biasanya agak keras ya Agak lem Sampai alot ya Ini lembut Kita cobain Lontong sama ayamnya Hmm Bumbu kacangnya yang pas Hmm Ini yang sapi nih Gak ada baunya ya Gak ada bau amis Gak ada bau apa-apa Biasanya bau yang kalau sapi Biasanya bau Coba ini ya Gak ada sapi Gak ada sapi Of course sapi rasanya beda ya Kenyalnya beda Rasanya beda Terus minyak dari sapinya tetap ngerasa walaupun gak amis Bedanya sapi Rasanya ya kayak gitu Maksudnya kayak Lebih juicy Lebih lembut Coba ini yang ketiga Cobain yang ketiga Nah ini Ini dia jandonya Jando tuh apa sih Kelenjar sapi Ini kelenjar susu sapi Ini kelenjar susu sapi guys Kirain aku janda tuh jando Serupa tiga tapi gak sama gitu Kalau sedikit kan Alat ya Alat ini dia pecah di mulut Coba ya Coba ya Coba Oh aduh Tambahan gak sih Saya cobain Ini kelenjar susu sapi Ini kelenjar susu sapi Jadi katanya bedanya sama kikil Dia itu pecah di mulut Saya cobain ya Oh iya pecah di mulut Pecah di mulut So kenapa gak bau ya Karena udah dimarinasi Oh ini udah dimarinasi Dagingnya jadi Gak ada baunya guys Bener-bener gak ada bau Tapi rasanya gak ilang Gurihnya sapi Gurihnya sapi Iya Gurihnya sapi tetep kerasa Apalagi dicampur dengan sausnya Ini gurih banget sih Ini enak Banget Bas Uff Lokasi sate jandonya Ada di belakang Junjung sate Kayaknya kalian udah pada tau juga ya Soalnya rame banget disini Sekarang kita bakal nyamperin Sebelak yang juga rame Namanya Sebelak Sultan Kayaknya yang punya sultan nih guys Bener-bener kaya nih Ini dia guys Ini topping Komplit aja kamu ya Komplit aja kamu ya Iya Semuanya ya Oh iya Tidak pedes Sedang pedes Pedes banget Ntar perut tuh gak bener bang Yaudah Tapi gue pengen mencoba yang pedes banget Ternyata gue terasa terchallenge Yaudah ya Bas Yaudah Gue pengen lagi kalo kulineran Tinggir jalan gini Ada yang nemenin sih bang Iya emangnya ada Ada yang nemenin Iya taktokannya Ntar aku ajakin lain kali deh Siapa? Ehm Iya pake nanya lagi siapa Tapi dia udah pernah ngajakin buat kulineran sih Ayo kita bikin konten kulineran ya Kata dia kaya gitu Ayo ayo aja Selagi masih jalan sama kamu Aku mau terus Bang nyampe bang Oke Oh ini dia guys Sebelaknya Sebelak komplit Jadi semuanya ada Tapi gue gak tau semua namanya ya Kita cobain aja ya Kita lock it Ini ada ayam Dan ada makaroninya Oh ini menurut gue Andalannya di Andalannya di kuahnya sih Kuahnya enak banget Ini apa ya namanya? Ini kenapa sampe sini-sini Ini apa ya namanya? Gurita 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 guys Iya bang iya bang Iya Ini mie-nya kayaknya Semua kotak-kotak lagi Sebelaknya tuh yang mananya sih? Kerupuk bang kalo sebelak tuh Iya Kerupuk Ini kan ya? Itu ya Hmm Enak sih Enak banget Kasih red dong Kasih red Kalo sate tadi ya Itu unik Rasanya enak Dan unik Lembut, nagih Tadi satenya aku kasih 7,5 Atau 8 boleh lah Ini 7 7 ya Atau 6,5 Enak Worth it Makanya 18 ribu Satu mongkok penuh kayak gini Worth it banget sih menurut aku Variasinya banyak banget ini Ada telur Ada bakso Ada sebelak yang kerupuk Ada aci Telur juga ada Telur puyuh Kuah Ceker Ada rasa juga Rasa yang pernah ada Haduh Wow Pedat Malu gua nih kalo makan sebelah ini suka kuat banget kudus Sama siapa? Fuji Gondel mulu 7 deh Enak Ini worth it banget 18 ribu Ada lembut Ada crunchy Ada kenyal Semuanya disatuin dalam satu mangkok Rasanya beda-beda Ada sayurnya Ada mie Kerupuk Bakso Dan lain-lain Worth it sih kalo menurut aku Worth it banget Total Kulung Sama Kulung 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 Kulung